Oke guys, Assalamualaikum Wr. Wb Balik lagi di channel IQ Saham Salam cuan buat kita semua Oke guys, jadi di video kali ini kita akan membahas kembali ya market IHSG ya guys ya Indeks harga saham gabungan Indonesia Jadi di perdagangan hari kemarin itu memang terjadi koreksi yang cukup dalam ya guys ya Disini terlihat ada 3 hari IHSG terkoreksi cukup dalam Nah disini dia terkoreksi sampai di level 6.600an Lalu di hari selanjutnya juga ada sedikit koreksi Dan di hari ketiga juga masih terkoreksi ya Kembali terkoreksi sampai dia menyentuh low 6.500 ya untuk IHSG ini Tapi untuk hari ini terlihat adanya pantulan ya guys ya Jadi saham-saham di IHSG ini mulai rebound kembali ya Karena memang ketika ada seperti koreksi itu Ya itu hanya efek dari isu yang sedang booming gitu ya Terutama untuk bangkrutnya saham-saham Bangkrutnya bank di Amerika gitu Jadi menyebabkan investor itu panik ya Panik selling menjual sahamnya Ya terutama untuk investor asing itu Sempat terlihat banyak yang jualan gitu Kayaknya untuk hari kemarin Nah jika kita melihat juga untuk perbankan big cap ya Kita ke WBCA dulu disini kita melihat ya dari hari kemarin Itu memang terjadi distribusi yang sangat tinggi ya guys ya Banyak asing yang jualan Kalau misalkan kita lihat IHSG terkoreksi ya Tiga hari sebelumnya itu juga terlihat memang banyak yang melakukan penjualannya guys ya Disini ada bandar asingnya itu jualan banyak Ada BK, YU, KZ, ZP, AG Sementara yang bayernya hanya beberapa ya Ada AK, RX, AGP juga Jika kita lihat di bandarmologia dari hari kemarin Hari kemarin ya Masih banyak yang jualan memang ya Nah ini untuk di tiga hari sebelumnya ya Di tiga hari market mengalami koreksi ini Bandar AK juga ikut jualan ya guys ya Sementara yang nampung hanya YP dan juga KZ Jadi terlihat memang Adanya isu tentang kebangkrutan Silicon Valley Bank itu Menyebabkan investor asing itu jualan gitu guys Take profit mereka ya Terutama untuk saham perbankan big cap gitu Jadi ya tidak heran ketika Adanya isu negatif seperti itu Asingnya pada jualan itu sebenarnya hal yang wajar ya Nah ketika terjadi koreksi seperti ini Sebenarnya kita bisa speculative buy ya Di bawah garis MA20 dan MA50nya gitu guys ya Karena disini juga Upsetnya cukup tinggi ya BBCA ini sempat menyentuh 9400 Akankah kembali ke area 9400 ya Bisa saja ketika Isu ekonominya sudah mulai merda gitu ya Terutama untuk isu ekonomi di Amerika Serikat Jadi jika kita melihat untuk BBCA disini Dia sempat menyentuh di MA200nya Tetapi mantul kembali ya Ada open gap up disini Sedikit ya Dia untuk hari ini juga ada Pas akumulasi Sepertinya ini masih sisi 1 Jadi di sisi 2 masih bisa terjadi kenaikan ya Seperti itu Jika memang dia ribbon kembali Nah tugas kita adalah Untuk memastikan bahwa Average yang kita miliki itu Tidak terlalu tinggi gitu guys ya Jadi Floating lossnya itu Tidak terlalu lama Dan juga kita Bisa cepat take profit ya Seperti di area sini ya guys ya Di 13 Januari itu kan terjadi Semacam Isu negatif ya di Indonesia Yaitu tentang goto ya Kalau gak salah Nah disini pun Saham big gap itu ya Empat ya Empat saham big gap itu Mengalami penurunan yang sama ya Hampir sama Penurunannya Dan juga Mengalami rebound kembali Di bulan berikutnya gitu guys ya Disini BCA ada kenaikan 10,86% Lalu untuk BCA ini Dia akan membagikan Dividend ya guys ya Dalam waktu dekat Di bulan ini Dividend paidnya Pay paidnya itu 25,3T Lalu DPRnya 62% Dan juga Dividend persennya Atau DPSnya itu 205 per lembar saham gitu guys ya Atau 20.500 per lotnya Dengan dividend yield 2,5% Jadi untuk Bank BCA memang Secara valuasi harga ini Sudah cukup mahal ya Untuk Bank BCA kan Tetapi Karena dia perbankan Big gap ya Dan mempunyai Market cap yang besar juga Dan perusahaannya juga bagus Ya ini Menurut saya Valuasi seperti ini Ya bisa dikatakan mahal Tetapi Kita bisa pintar lah Kita harus pintar Mengambil Kesempatan gitu ya Jika Saham Big gap perbankan ini Ada penurunan ya Seperti di Awal Januari ini Ada sedikit Apa namanya Krisis gitu ya Krisis kecil seperti ini Dia yang menyebabkan Harganya turun Ya ini kita harus Pintar-pintar Ambil posisi ya guys ya Kita harus pintar-pintar Ambil posisi Kita bereaksi terhadap Penurunan harga Di saham Big gap perbankan Ya itu berlaku juga Di saham BRI, BCA Dan juga BNI Untuk Investasi juga Sama ya Seperti itu ya Investor Menunggu harga murahnya Untuk menambah lot Kembali gitu Tidak mungkin Investor mau Menambah lot Di saat harganya Sedang naik gitu Atau sedang Fase puncak gitu Mereka pasti mencari Koreksi Untuk menambah Jumlah lot mereka Jadi untuk BCA Untuk harga saat ini Sepertinya Terlihat dia Mantul Mantul mungkin Akan melewati Kembali MA20 Dan MA50 Lalu kita ke saham Yang selanjutnya Kita akan lihat Di sini BRI Untuk BRI Memang BRI itu Sudah beberapa kali Stock split Jadi untuk harga sekarang Juga valuasinya Bisa dibilang mahal Tetapi Dalam waktu dekat ini BRI akan Membagikan Dividend Sebesar 43,5 triliun Dengan Dividend payout ratio Atau DPR 85% Ini DPRnya Lumayan tinggi ya 85% Karena memang Dia juga BUMN Jadi Shareholdernya Kebanyakan itu BUMN Perusahaan-perusahaan BUMN juga Pemerintah Dan pemerintah ini Menargetkan Untuk Bank BRI ini Mengeluarkan Dividend yang Besar ya Dengan POD ratio 85% Lalu Dengan Dividend Per sharenya Itu Di 287 Per lembar saham Atau ada Isu juga sih 288 Per lembar sahamnya 287 Bisa 288 Alias 28700 Per lot Lalu Dengan Dividend yield 5,9% Nah Untuk Bayari sendiri Di sini Kemarin kita Sudah Coret-coret Sudah Coret-coret Di sini Ada Distribusi Dari hari kemarin Tapi Distribusinya Normal-normal Tidak terlalu Dalam Hanya menembus Di MA 20 dan MA 50 Itu juga Tidak terlalu Jauh Tidak menyentuh Low terdekatnya Di 4600 Dan di sini Juga terlihat Di awal Januari Memang Untuk saham BRI ini Terjadi penurunan Yang sangat signifikan Di beberapa hari Ada sepekan Mungkin Dia turun Nah Ini kita harus Pintar-pintar Ambil posisi Mungkin Ada yang Ambil Di 4500 Mungkin Ada yang Di area Bottom Yang 4300 Atau Yang di Low-nya 4360 Ketika kita Melihat Bid-offernya Itu Mulai Membalik Mulai Balik Arah Kita bisa Buy on Weakness Di area Di bawah MA200 Ini Harga Harga Yang Cukup Murah Untuk Bank BRI Yang 4360 Mengingat Selanjutnya Pun Di bulan Selanjutnya Pun Terjadi Kenaikan 12,44% Ini Kenaikan Yang Cukup Tinggi Untuk Swing Low Tapi Untuk Para Investor Biasanya Ketika Terjadi Penurunan Seperti Ini Mereka Akan Spekulatif Buy Untuk Menambah Jumlah Laut Jadi Untuk Harga Saat Ini Memang Di area 4830 Sudah Naik Sudah Naik Melewati Dua garis MA20 Dan MA50 Untuk Hari Ini Memang Saham-saham Di IHSG Ini Mulai Membaik Tidak Melanjutkan Penurunan Terutama Untuk Bicap Perbankan Untuk Saham Lain Sepertinya Belum Dipastikan Akan Terjadi Kenaikan Tinggi Tapi Untuk Saham-saham Yang Akan Membagikan Dividen Biasanya Terjadi Kenaikan Terutama Untuk BRI Juga Sepertinya Bisa Menembus Ke area 5000an 5000an 5.025 Mungkin Bisa Tembus Juga Ke area 5.100 Atau 5.200 Kita Akan Tunggu Gimana Kenaikannya Nanti Menjelang Pembagian Dividen Lalu Kita Akan Lanjut Ke Saham Bank Mandiri BMRI Ada Yang Menarik Dari Bank Mandiri Ini Oh Ya Just Information Untuk BBRI Itu Ada Isu Mengenai Buyback Saham Mungkin Kenaikan hari ini Terjadi Karena Adanya Buyback Karena Kita Kita Tidak Siapa Bayar Yang Di Balik Layarnya Itu Kita Tidak Tau Bisa Jadi Bank BR Itu Juga Buyback Saham Di Hari Ini Oke Kita Lanjut Ke Bank Mandiri Untuk Bank Mandiri Ini Membagikan Dividen 24,7 Triliun Dengan DPR 60% Dividend Pay Ratio Dividend Pay Itu 529 Per Lembar Saham Alias 52.900 Per Lot Dengan Dividend Yield 5,3% Ini BMRI Secara Dividend Itu Menurut Saya Cukup Menarik Cukup Besar Untuk Saham Di Perbankan Ini Secara Yield Juga Besar 5,3% Lalu Secara Dividend Share Nya Juga Lumayan Untuk Masuk Di Mandiri Tetapi Jika Kita Melihat Di Sini Untuk Harga Saat Ini Dia Di Angka 10.000 Nah Ketika Kemarin Terjadi Penurunan Kita Sempat Masuk Di Bawah 2 Garis MA MA 50 Dan MA 20 Di Area Sini Kita Sempat Masuk Juga Karena Bank Mandiri Ini Akan Melakukan Stock Split Jadi Likwiditasnya Bisa Saja Tinggi Bisa Saja Bertambah Tinggi Ketika Memang Ada Stock Split 1 Banding 2 Diharapkan Akan Menambah Likwiditasnya Marketnya Semakin Ramai Dan Kita Harapkan Untuk Mandiri Ini Setelah Stock Split Banyak Orang Yang Berminat Untuk Investasi Di Saham Bank Mandiri Mengingat Harganya Secara Harga Tidak Terlalu Jauh Dengan Bank BRI Nantinya Di Angka 5.000 Nah Untuk Mandiri Juga Di Awal Januari Terlihat Memang Sama Seperti Bank B-Cap Lain Ada Penurunan Nah Disini Sebenarnya Harga Yang Sangat Murah Menurut Saya Jika Misalkan Kalian Bisa Pintan Memainkan Harga Masuk Di Harga Bawah Menurut Saya Sangat Cerdas Untuk Investor Atau Melakukan Swing Low Juga Bisa Disini Terjadi Kenaikan 18% Dalam Jangka Waktu 33 Hari Bursa Jadi Untuk Bank Mandiri Memang Di hari-hari Sebelumnya Terlihat Dari Bandar Mologi Juga Banyak Asing Yang Jualan Ada YUAK BK RX Dan ZP Juga Sementara Yang Nampung Disini Bandar Hanya KZ Jadi Untuk Bank Mandiri Untuk Harga Saat Ini Sedang Mantul Juga Di Area MA50 Dan Belum Terkonfirmasi Dia Bisa Menembus MA20 Tapi Mendekati Pembagian Dividend Saya Rasa Dia Akan Bisa Menyentuh Mungkin Di Angka 11.000 Atau 12.000 Untuk Bank Mandiri Ini Oke Kita Lanjut Ke Saham Selanjutnya Itu Ada Bank BNI Bank BNI Membagikan Dividend Sebesar 7,3 Triliun Dengan Dividend Payout Ratio 40% Dividend Per share 393 Per lembar Saham Alias 39.300 Per lembar Saham Ini Menurut saya Lumayan Tinggi Lalu Dividend Dividend 4,5% Untuk Bank BNI Antara Bank BNI Dan Bank BCA Menurut saya Lebih menarik BNI Secara Pembagian Dividend Karena Besarannya Dividend Deal Lebih Besar BNI Tapi Disini Yang Paling Besar Memang Secara Yield Itu Bank BRI Di 5,9% Secara Yield Lalu Disusul oleh Bank Mandiri 5,3% Lalu Bank BNI 4,5% Lalu BCA 2,5% Cara Harga BCA Dan BNI Ini Tidak Terlalu Jauh Kemiripannya Nah Nah Jika kita Melihat Bank BNI Secara Chart Disini Di 4 hari Yang Lalu Itu 5 hari Yang Lalu Selama 4 hari Ini Terjadi Distribusi Dia turun Harganya Sampai Menembus MA200 Disini Menurut saya Adalah area Bay yang Sangat Bagus Di bawah MA200 Disini Ada Di 3 Maret Terjadi Penurunan Di Area 8700 8600 Itu Menurut saya Area Masuk Area Entry Yang Sangat Bagus Di Area Sini Karena Kita Lihat Disini Ada Open Gap Up Disini Ada Kenaikan Meskipun Tidak Tinggi Tapi Untuk Harga Di Bawah MA200 Menurut saya Adalah Area Yang Cukup Bagus Untuk Melakukan Entry 6 hari Ada Sorry Kebalik Kayaknya Ada Kenaikan 4,95% Selama 6 hari Bursa Jika Kita Melihat Dari Harga Saat Ini Di Angka 9100 Dengan High Di Area 9900 Jika Kita Melihat Bandar Mologinya Memang Disini Ada Sedikit Distribusi Di Hari Kemarin Tapi Tidak Tidak Apa Namanya Tidak Menyebabkan Sahamnya Turun Hanya Sempat Naik Lalu Turun Kembali Gitu Guys Ya Cara broker Juga Ada Akumulasi Disini Yang Beli Ada Beberapa Bandar Asing Yang Beli Sementara Yang Jualan Ada AK YP Dan KZ Jika Kita Melihat Volume Juga Di Hari Kemarin Memang Untuk BNI Ini Beda Sendiri Dia Malah Volume Akumulasi Kita Melihat Stokastik Disini Sepertinya Akan Melanjutkan Kenaikan Untuk BNI BNI Apakah Bisa All time High Lagi Di 9900 Ya Mungkin Jika Banyak Peminat Investor Untuk Masuk Di Bank BNI Ini Bisa Saja Tembus Ke 10.000 Area 10.000 Mencatatkan All time High Baru Untuk IHSG Hari Ini Ditopang Oleh Kenaikan Saham BK Perbankan Kita Misalkan Mau Investasi Lebih Baik Di Saham BK Perbankan Ini Ketika Terjadi Penurunan Kita Bisa Spekulatif Baik Tapi Buat Kalian Yang Mau Swing Low Dengan Aman Dengan Nyaman Bisa Juga Masuk Di BK Perbankan Dengan Asumsi Kita Buy on Weakness Ketika Terjadi Kenaikan Seperti Ini Untuk Investor Beli Tidak Ada Masalah Tapi Ketika Kita Melakukan Swing Low Kita Melakukan Swing Yaitu Ada Sedikit Masalah Ketika Targetnya Upsetnya Tidak Terlalu Tinggi Itu Akan Menjadi Masalah Karena Keuntungan Yang Kita Punya Juga Tidak Terlalu Maksimal Oke Keputusan Jual Beli Tetap Berada Di Tangan Kalian Ini Hanya Disclaimer Semoga Bermanfaat Buat Referensi Saja Oke See you On the Next Video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak